Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman Semoga kalian Selamat pagi Saya disini akan memberikan Sedikit mengenai edukasi hukum Tentang Otoritas jasa keuangan Atau yang biasa kita kenal sebagai Dengan singkatan OJK Apabila teman-teman Yang merasa ada masalah Dengan transaksi keuangan Yang disebabkan oleh Lembaga pembiayaan Perbankan Atau juga mungkin asuransi Pasar modal Maka bisa Kita melakukan ke Otoritas jasa keuangan atau OJK Termasuk juga ada pinjaman online Yang bunganya menceki Ada bentuk ancaman dan sebagainya Itu kita bisa melaporkan ke Otoritas jasa keuangan Saya disini akan menunjukkan sedikit Mengenai bentuk pelaporan Ke otoritas jasa keuangan itu seperti apa Nanti saya akan tunjukkan Draft-draftnya Bagaimana caranya membuat pelaporan tersebut Tapi sebelum Lebih lanjut Sebelum teman-teman melaporkan ke otoritas jasa keuangan Ada beberapa syarat yang perlu diketahui Supaya laporan tersebut bisa Diterima oleh Otoritas jasa keuangan atau OJK Satu Yaitu Mengalami kerugian finansial Sarat pertama untuk melaporkan ke OJK adalah Konsumen mengalami kerugian finansial Yang disebabkan oleh layanan keuangan Di bidang perbankan Pasar modal Asuransi dan lain sebagainya Jumlah kerugian paling besar 500 juta OJK juga menerima kamu sebagai konsumen Apabila mengalami kerugian Karena asuransi umum Dengan kerugian paling besar 750 juta Jadi dalam keterangan ini Sudah Jelas Apabila Kerugian Maksimal adalah 500 juta Dan apabila asuransi Asuransi Kerugian maksimal harus 750 juta Saratnya harus ada Kerugian Kalau kita tidak mengalami kerugian Ya kita lakukan Atas dasar apa Itu tidak bisa Harus ada kerugian Lebih jauh Kemudian Yang kedua Membuat permohonan Sarat ini Yang harus kamu lakukan Adalah membuat surat permohonan Sarat terjurus Bata OJK Surat tersebut disertakan Dengan dokumen pendukung Yang berkaitan dengan Pengaduan Teman-teman ke Teman-teman ke OJK Nanti Saya akan menunjukkan Mengenai Pelaporannya Seperti apa Apabila teman-teman Ada yang pulang jelas Nanti bisa ditanyakan Berserah mau di kolom komentar Mau di IG saya Ataupun mau di Media sosial Tapi Semua ini Harus disertakan Bukti pendukung Dokumen pendukung Yang menunjukkan bahwa Teman-teman Telah di Lugikan Tapi selain itu Ada juga Identitas Jiri Ataupun KTP Bukti Bahwa Saudara Sebelumnya Telah menyampaikan Ke pelaku usaha Tapi Pelaku usaha Telah baga Pembiayaan tersebut Tidak ada Respon Yang positif Sama sekali Kemudian Kronologis pendukung Dan lalu Dokumen pendukung Dokumen pendukung Ini Seperti hanya Yang menunjukkan bahwa Saudara Benar-benar Telah Terjadi Transaksi Terjadi Kontrak Kepada Siapa Kepada Lembaga Pembiayaan Ataupun Perbankan Ataupun Mungkin juga Asuransi Atau Pinjaman online Jadi Langsung saja Saya tunjukkan Cara Membuat Draknya Ini Kebetulan Kita Mewakili Pihak Klien Pada Waktu itu Tahun 2017 2017 Kepada Yang terhormat Kepala Kantor Otoritas Sasa Keuwarna Regional Jawa Timur Kantornya Di Surabaya Kemudian Identitas Identitas Si Lawyer Identitas Prinsipal Prinsipal Maksudnya Disini Adalah Klien Mita Selaku Korban Dengan Ini Kami Bermaksud Mengajukan Pelaporan Atas Dukaan Perbuatan Yang Kurang Terpuji Atau Moral Hazard Seperti Yang Tersirat Pada Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1996 Perlindungan Konsumen Yaitu Terhadap Kepala Kata Lomba Pembiayaan T Bayang Apa Lembar Berikutnya Bahwa Pada tangannya Pelapor Pelapor Masihnya Klien Pihak Gita Ini Beriktikat Baik Untuk Melakukan Pembelasan Bayaran Dan Telah Mengirimkan Salat Pernyataan Asamuan Bayaran Pada Lembaga Pembiayaan Tersebut Dalam Selain Menyampaikan Akumunasi Hutangnya Sebesar 65 Juta Sekian Yang Akan Dibayarkan Pada Hari Bahwa Selang Lima Hari Pada tanggal 25 Maret 2017 Lembaga Pembiayaan Tersebut Telah Mengirimkan Surat Balasan Dengan Ketentuan Ansuran Atau Uang Soakunasa Yang Telah Jatuh Tempu Sebesar 12 Juta Sekian Pokok Utang Yang Belum Jatuh Tempu 55 Juta Sekian Berjalan 343 Ribu Sekian Denda Keterlambatan Dan Sebagainya Bahwa Sesuai Dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Vidusia Pada Pasal 11 12 13 14 Harus Didaktarkan Pada Ketentuan Vidusia Dan Sesuai Dengan Ketentuan Pada Pasal 2 Beraturan Menteri Keuangan Tentang Beraturan Jaminan Vidusia Bahwa Sesuai Dengan Pasal 4 Tentang Perlindungan Konsumen Mengajukan Pada Angkat Pada Angkat Di Atas Kami Selaku Pemberi Vidusia Berat Mendapatkan Data Sertifikat Vidusia Tersebut Supaya Kami Mengetahui Kepastian Nilai Penjaminan Hutan Sesuai Dengan Sertifikat Jaminan Vidusia Angkat 6 Kami Selaku Konsumen Berdiktat Baik Yang Dilindungi Hukum Telah Mengajukan Kesanggupan Pembayaran Tapi Kami Malah Mendapatkan Sulat Balasan Sesuai Dengan Angkat 3 Di Atas Di Angkat 3 Itu Apa Kita Harus Dibubatkan Mengenai Pembayaran Yang Mencegilah Kalau Menurut Kita Pada Waktu Itu Bahwa Dari Udah Tersebut Di Atas Kesannya Peran Terkuji Atau Moral Hazard Apabila Mengaju Pada Asas Asas Hukum Lembaga Keuangan Bukan Bank Kebetulan Ini Disini Adalah Lembaga Pembiayaan Apa Asas Asas Demokrasi Ekonomi Sesuai Dengan Ketentuan Pada Pasal 2 Undang Perbankan Lembaga Keuangan Bukan Bank Di Indonesia Dalam Melakukan Usahanya Berasaskan Demokrasi Ekonomi Dengan Menggunakan Prinsip Kehati-hatian Ini Berarti Fungsi Dan Usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank Diarahkan Untuk Melaksanakan Prinsip Yang Terkandung Dalam Demokrasi Ekonomi Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang Dan Sampai Kemudian Selanjutnya Asas Kepercayaan Adalah Suatu Asas Yang Menyatakan Bahwa Usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank Dilandasi Oleh Kepercayaan Antara Lembaga Keuangan Bukan Bank Dengan Konsumen Lembaga Pembiayaan Terutama Bekerja Dengan Dana Dari Masyarakat Yang Disimpan Badanya Atas Dasar Kepercayaan Sehingga Setiap Lembaga Keuangan Bukan Bank Perlu Terus Menjaga Kesehatannya Dengan Tetap Mempertahankan Kepercayaan Beberdasarkan Yang Terungkap Di Atas Dengan Ini Kami Selaku Warga Dari Meminta Kepada Pimpinan Otoritas Dari Keuangan Untuk Melakukan Pemeriksaan Penyidikan Pemeriksaan Atas Tindakan Membaga Pembiayaan Tersebut Sebagaimana Diatir Pada Pasal 1 Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan Selanjutnya OJK Mempunyai Tugas Fungsi Dan Penaturan Pengawasan Pemeriksaan Dan Penyidikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Jadi Seperti Itu Nanti Ini Contoh Secara Ini Adalah Contoh Simpelnya Sederhananya Seperti itu Jadi Demikian Bermanfaat Bagi teman-teman Yang mungkin Mengalami Kerugian Secara Finansial Yang disebabkan Membaga Keuangan Perbankan Asuransi Ataupun Pinjaman Online Maka Bisa Melaporkan Kepada OJK Apabila Merasa Dilugikan Tentunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh